Warahmatullahi wabarakatuh Dan puji syukur, kehadiran Allah SWT Atas rahmat dan karnialah Kita dapat berkumpul di tempat yang penuh manfaat dan barang-barang Salawat serta salam Semoga tak tercurahkan kepada Sang revolusi yang dunia Yaitu Baginda Nabi Besar Buhaka Salamu Alayhi wa Salam Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau Di akhir gelap nanti Amin, amin Ya Allah SWT Hadirin Dari wanjuri yang saya hormat Teman-teman yang saya sadang Ingatlah Kita semua ini adalah belajar Maka dari itu Kita harus tahu Apa peranan kita Terhadap prestasi Bangsa yang depannya Yang pertama Kita harus berakhlak yang baik Menghormati guru Berbakti pada orang setelah Mematuhi peraturan Dan Memiliki sikap yang harmonis Dengan zaman teman Yang kedua Belajar dengan Bersungguh-sungguh Berprestasi Dan Bermanfaat Bagi orang lain Dalam sebuah hadis Disebutnya Hakikat pemuda hari ini Adalah Pemimpin hari esok Ketika pemuda hari ini Sudah kehilangan Kesadaran Atas peranannya Apakah pemuda yang seperti itu Yang akan memimpin negeri ini Dalam sejarah kebangsaan Indonesia Peranan pemuda Sebagai Kaum intelektual Tidak bisa Dikesehatkan Karena Mereka semua Menjadi Pegadas Pelopor Penggerak Dalam setiap upaya Pengubahan Perkembangan Dan Kemajuan Bersa Akan tetapi Pemuda zaman Sekarang Sungguh bertolak Belakang Dengan pemuda Zaman dahulu Pemuda sekarang Lebih Mempentingkan Kepentingan Pribadi Serta Tidak mempedulikan Kepentingan Orang lain Apalagi Kepentingan Negaranya Sepuluh Pemuda Yang dapat Menubah Hal ini Sudah diuntapkan Oleh Sang Roklamator Presiden Pertama Di Indonesia Yaitu Dampak Sekarang Berikan Aku Seribu Orang Tua Memiscaya Akan Kucabut Gunung Semeru Dan Akarnya Dan Berikan Aku Sepuluh Pemuda Miscaya Akan Kukucangkan Dunia Bukankah Bukankah Ingin Menunjukkan Bahwa Kekuatan Pemuda Sangat Bersam Dengan Sepuluh Pemuda Liayati Dapat Mengencangkan Dunia Ini Berarti Keberadaan Di Indonesia Memiliki Potensi Yang Sangat Besar Di dalam Bangsa Pemuda Sekarang Kalau Di bangsa Ini Tidak Ada Masa Depan Siapakah Yang Akan Memimpin Negara Ini Jika Bukan Para Pemuda Dan Siapakah Yang Akan Mengharumkan Nama Bangsa Ini Jika Bukan Para Pemuda Sebuah Negara Tanpa Pemuda Bagaikan Malam Tanpa Bintang Bunga Tanpa Umbang Dan Bangunan Tanpa Ia Jika Pemuda Sekarang Tidak Bisa Memberikan Contoh Yang Baik Dan Keteladanan Yang Baik Berarti Dia Sudah Meninggalkan Amanah Dan Tanggungjawab Sebagai Seorang Pelajar Jika Pemuda Sekarang Lebih Suka Berfoya Foya Kesenangan Yang Menjadi Manfaatnya Lebih Suka Liburan Daripada Memperhatikan Dan Memperbaiki Kondisi Bangsa Itu Pemuda Adalah Pokter Generasi Yang Hilang Yaitu Generasi Yang Malah Perlena Dan Lupa Akan Kekilas Dentang Menjauhnya Sebagai Seorang Pemuda Generasi Jaman Now Hadiri Dan Deman Yang Saya Teman Teman Yang Saya Sayang Dalam Menanggapi Perangan Pemuda Dan Pemuda Dalam Menanggulangi Kondisi Bangsa Dan Satu Pelajar Harus Berinovat Dan Kreatif Dalam Menciptakan Pembaruan Yang Membanggakan Bidu Dua Pelajar Harus Mempilih Pikiran Yang Kritis Terhadap Masalah Global Untuk Menyansong Abad Ke 21 Tiga Pelajar Harus Menjadi Manusia Yang Berkarakter Dalam Menciptakan Penelus Bangsa Yang Bermartabat Membawa Bangsa Ini Kedalam Rubah Maka Dari Itu Di Tangan Para Kau Pemuda Masih Bangsa Diberangkan Jika Pemudanya Memiliki Semangat Dan Kekuatan Untuk Membangun Bangsa Dan Negaranya Berarti Itu Akan Kembali Bepada Dirinya Hasil Dalam Aspek Apapun Sebenarnya Untuk Kepentingan Diri Dan Masyarakat Demikian Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Tidak Tidak selamat menikmati